Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak salam ngarit Tetap semangat Para peternak dimanapun anda berada Pada video saya kali ini Saya akan mereview Tentang double keuntungan Dari bank pakan Ikuti terus kawan Nah jadi kawan Upaya kita untuk mempermudah Mempermudah Dalam peternak kambing Ataupun domba ataupun sapi Itu kita harus Mempunyai bank pakan kawan Karena hampir 70% Kesuksesan program peternakan Tergantung kesiapan Atau ketersediaan pakannya kawan Nah jadi oleh sebab itu kawan Kita harus memiliki Bank pakan terlebih dahulu Sebenarnya Bank pakan ini Tidak hanya menghasilkan Rumput Ataupun tanaman legum Untuk pakan ternak kita kawan Tapi kita juga bisa menghasilkan Selain itu kawan Kita bisa tumpang sari Dengan pohon yang bisa Menghasilkan Yang bisa kita jual Ataupun mempunyai nilai ekonomi Ini kawan Suatu contoh Kita menanam Indigo vera Nah ini untuk Pakan ternaknya Dan juga kita Tumpang sari Dengan pohon pisang Selain pohon pisang Juga bisa kita menanam Pohon tahunan Mungkin Seperti Alpukat Ataupun jeruk Nah itu pohon tahunan Bisa juga Nah disini Saya menanamnya Tumpang sari Dengan pohon pisang Nah Selain pohon pisang ini Pisangnya bisa kita Jual kawan Dan daunnya ini Juga bisa Untuk pakan ternak kita Jadi kita punya Beberapa keuntungan disini Yang pertama kita Panen rumput Ataupun panen legum Untuk Ternak kambing kita Dan yang kedua Kita memanen Pisangnya Buah pisangnya Dari hasil Tumpang sari Antara pohon pisang Dengan Pohon legum Misalnya Indigo vera Ataupun dengan rumput Setaria Ataupun Pohon Gajahan Seperti odot Tapi disini Kita juga perlu Selektif Dalam memilih rumput Yang akan kita Tumpang sari Dengan Pohon pisang Ataupun dengan Yang lainnya Jadi Kita perlu Lihat dulu Rumput Ataupun tanaman Legum Itu yang Toleran dengan Pohon yang Kita tumpang sari Contoh Contoh Rumput Setaria Ini sangat Toleran Dengan Pohon Tumpang sari Yang kita inginkan Karena Dia tidak terlalu tinggi Dan juga Rumput Odot Karena Rumput Odot Ini tidak terlalu Tinggi Ini sejenis Rumput Gajahan Tapi Dia tidak terlalu tinggi Sehingga Tidak Mengganggu Pohon Yang kita Tumpang sari Di bang Pakan kita Dan rumput Ini Jenis ini Juga Ini Tidak Akan Mati Walaupun Di bawah Naungan Pohon pisang Misalnya Nah Jadi Seperti itu Kita bisa Memanen Rumput Untuk Pakan Ternak Kita Dan Juga Kita Bisa Memanen Tanaman Pohon Buah Yang Bisa Kita Panen Yang mempunyai Nilai Ekonomi Jual Yang Nantinya Untuk Penghasilan Kita Sehari Hari Kawan Nah Rumput Ini Kawan Nanti Kita Bisa Lihat Kita Saksikan Nanti Ini Rumput Ini Bisa Tumbuh Berdampingan Dengan Pohon Pisang Nah Kita Bisa Lihat Dia Tetap Tumbuh Subur Walaupun Di Bawah Pohon Pisang Walaupun Di Bawah Pohon Alpukat Misalnya Itu Tetap Bisa Tumbuh Subur Asalkan Kita Paham Tau Jarak Tanam Dengan Adanya Bang Pakan Ini Nantinya Kawan Ini Berperan Dalam Mengelola Pakan Kawan Kalau Misalkan Hasil Pakan Kita Ini Sudah Mencukupi Dan Melimpah Kita Bisa Membuatnya Menjadi Pakan Awetan Kawan Kita Bisa Mengawetkan Pakan Itu Kawan Misalnya Dengan Cara Silase Ataupun Fermentasi Untuk Pakan Kambing Ataupun Domba Nah Jadi Kawan Bang Pakan Yang Kita Upayakan Ini Kawan Ini Bisa Menjadi Pilar Ketahanan Pakan Untuk Menjamin Kualitas Dan Mutu Untuk Takan Ternak Kambing Kambing Ataupun Domba Yang Kita Miliki Kawan Kalau Misalnya Mau Langsung Dikasihkan Atau Dikasihkan Secara Segar Misalnya Indigo Vera Itu Lebih Bagus Kalau Sudah Melimpah Mau Diawerkan Itu Juga Akan Memudahkan Kita Dalam Ternak Kawan Jadi Seperti Itu Kawan Keuntungan Kita Kalau Kita Mempunyai Bang Pakan Kawan Melimpahnya Bang Pakan Biasanya Terjadi Pada Musim Penghudan Saja Kawan Pada Musim Kemarau Itu Mulai Langkah Tapi Dengan Adanya Bang Pakan Seperti Ini Kawan Kita Masih Mampu Menampung Pakan Untuk Ternak Kamping Kita Kawan Masih Tetap Berlimpah Di Kelola Dan Ketika Terjadi Kekurangan Pakan Itu Bisa Dimanfaatkan Dengan Memanfaatkan Teknologi Pengawetan Pakan Seperti Fermentasi Silase Apapun Kering Hai Nah Jadi Bagaimana Kawan Kalau Bang Pakan Anda Belum Ada Tanaman Pohon Buahnya Apapun Pohon Yang Mempunyai Nilai Ekonomi Kawan Segera Lakukan Penanaman Kawan Jadi Kita Bisa Mendapatkan Untung Double Untuk Keseharian Kita Kawan Oke Itu Saja Kawan Video Saya Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Dan Terhibur Salam Ternak Salam Ngarit Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh